Jambi memiliki beragam kudapan tradisional unik, salah satunya gandus. Kue ini memiliki cita rasa gurih dan pedas. Ada juga kue buayo yang bentuknya mirip dengan punggung buaya. Selain kaya akan keberagaman budaya, provinsi Jambi juga dikenal memiliki banyak makanan tradisional seperti kue sebagai camilan sehari-hari. Selain cita rasanya yang enak, tak jarang kue khas Jambi juga unik. Seperti yang ini nih, kue tradisional kubang boyo atau kubangan buaya atau disebut juga kue buayo berendam oleh warga Jambi. Sesuai dengan namanya, kue ini memang terlihat seperti punggung buaya yang sedang berkubang di kolam lumpur atau berenang di permukaan air. Lucu ya? Bahannya juga mudah didapat. Ada tepung ketan, gula merah, daun pandan, parutan kelapa, garam, dan gula pasir. Untuk membuatnya, tepung ketan dicampur dengan air laun pandan, kemudian diaduk, lalu diisi dengan parutan kelapa yang dimasak dengan gula merah. Setelah dimasukkan ke dalam kap plastik, adonan disiram dengan santan dan dikukus selama 30 menit. Bunda Eli, penjual kue buayo berendam ini dapat menjualnya dengan harga 15.000 rupiah untuk kap besar dan 7.500 rupiah untuk kap kecil. Total 15 hingga 20 kap kue bisa dijualnya dalam cara. Kalau rasanya itu legit, gurih, manis, karena dia isinya itu pakai inti kelapa yang kita masak pakai gula merah, dan di luarnya itu santan kental yang kita kasih garam dan kita kasih sedikit gula pasir, jadi menjadi gurih itu rasanya. Rasa gurih dan manisnya merupakan perpaduan yang sempurna bagi para pencinta kuliner. Cocok dijadikan teman pengganja lapar di saat santan. Masih soal kue unikas Jambi, yang ini rasanya gurih dengan sensasi rasa pedas. Namanya kue gandus. Yuk kita intip Ibu Rahayu Prasinta, warga perumahan Helokonia 2, Kabupaten Muaro Jambi yang sedang menyiapkan kue gandus. Bahan-bahannya cukup sederhana, hanya membutuhkan tepung beras, santan kelapa, dan garam untuk bahan utamanya. Kita mulai pembuatannya, campurkan bahan berupa tepung beras dan garam lalu aduk rata. Tambahkan santan kelapa lalu aduk lagi. Setelah selesai, masukkan adonan ke dalam cup kecil, kemudian kukus hingga sedikit matang selama 15 menit dengan api sedang. Ini nih, yang bikin makin enak dan unik. Gandus diberi topping ebi, daun seledri, bawang goreng, dan irisan cabai merah. Setelah dikukus sampai matang, angkat gandus, lalu pisahkan dari kap plastiknya. Kue gandus pun siap untuk dihidangkan. Selain disukai orang dewasa, anak-anak juga menyukai camilan khas Jambi ini, seperti Kenzi dan teman-temannya. Terbayang tidak rasanya gurih dengan sensasinya yang pedas. Selamat mencoba, Nugro Kusumawan Jambi.